Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kang bro semuanya Sekarang anda berjumpa kembali bersama channel pertanian dan sejarah Semoga kang bro tani semuanya ada dalam sehat walafiat dan selalu dibanyakan rezekinya amin Kali ini kang bro saya akan berbagi tentang bagaimana bahwa padi itu adalah bobotnya cukup lumayan Dan bahwa padi itu rendemennya atau bulirnya itu terisi dari pangkal sampai ke ujung Nah ini adalah membutuhkan atau memerlukan aplikasi-aplikasi yang tepat Baik dari mulai perawatan padi, penanggulangan masalah hama, dan pencegahan masalah hama Dan pemberian nutrisi pada tanaman itu, itu adalah sangat penting Dan yang ketiganya adalah bagaimana caranya kita mengetahui apakah padi kita terserang, apakah padi kita kekurangan nutrisi Untuk itu kang bro, yuk kita simak video saya berikutnya Padi kita bulirnya terisi penuh dan malenya panjang Dan dari anakan juga banyak, nah ini tidak terlepas dari perawatan kang bro Yang pertama adalah pemupukan yang cukup Pemupukan yang cukup disesuaikan dengan pH daripada tanah itu sendiri Yang kedua pencegahan hama, baik sebelum dipupuk dan sudah dipupuk Selanjutnya, pemberian nutrisi Karena kita kalau selalu mengandalkan pupuk dari bawah Ini banyak kejadian-kejadian, terutama apalagi di musim kemarau karena penguapan Nah, di saat musim penghujan itu lezing atau hanyut Daripada kejadian tersebut, kita harus mengaplikasikan Yaitu sebagai tambahan daripada pupuk dasar Kita menggunakan nutrisi yang cukup dengan unsur haram makro dan mikro Selain daripada itu, kita juga tidak terlepas daripada pengamatan kepada tanaman kita Sehingga kita mengetahui apakah tanaman tersebut itu waktunya kita pemberian nutrisi Atau waktunya kita melakukan aplikasi untuk penanggulangan masalah hama Jadi kang bro tani semuanya bahwa melakukan aplikasi baik penanggulangan hama atau pemberian nutrisi itu Itu tidak semata-mata kita jangan asal saja Artinya kita melalui program atau progres atau dengan cara sekala waktu Umpamanya satu minggu sekali atau sepuluh hari sekali Tetapi kalau tanaman kita ini kekurangan daripada unsur haram Kenapa kita harus sepuluh hari sekali? Kita bisa dilakukan dua minggu atau satu minggu bisa dua kali Atau bisa dilakukan bisa satu minggu satu kali Itu pun tidak selalu intervalnya seperti itu Kalau kita satu minggu satu kali Umpamanya kita sudah ada reaksinya Kita juga harus diamati dulu Dan melakukan yang akan atau aplikasi yang akan datang Itu harus seperti itu Itu adalah cara teknik Untuk pemberian nutrisi kepada tanaman Kita jangan sampai membuang-buang uang Artinya kita harus tepat sasaran Pokok utama adalah pengamatan Yang kedua penangulangan masalah hama Kita awalnya sebelum kita penangulangan masalah hama Apa yang saya katakan tadi Artinya begini Kita pencegahan itu sebelum pemupukan atau sesudah pemupukan itu dilakukan pencegahan Tetapi kalau setelah itu kita diamati kembali Apa di lingkungan kita yang akan datang hama nya Terutama di lingkungan di area kita Di sawah kita contoh adalah ini salah satu contoh Ini sekarang mulai akan ada datang warang Atau mereka itu sudah terserang warang Nah barulah kita disitu bagaimana caranya untuk mengantisipasi warang Selanjutnya kang bro Ini kita melakukan aplikasi tentang pungisida Nah banyak para petani di kita Dan termasuk saya pun dulu waktu belum mengetahui Dengan cara pungisida Nah itu dilakukan biasanya saat padi hamil Nah itu jangan seperti itu saja Sebetulnya pungisida itu apalagi di saat musim hujan Kita harus dilakukan sejak itu ada tanaman Artinya setelah pemupukan Atau sebelum pemupukan Kita harus dilakukan aplikasi pungisida di saat musim penghujan Beda lagi dengan musim kemarau Cuma mungkin perbedaannya di dalam dosis Kalau biasanya dosis menggunakan pertengki itu 20 cc Kita harus menggunakan 10 cc Kalau tanaman itu masih kecil atau di saat usia antara 15 hari sampai 20 hari Dan pungisida ini bukan pungisida yang double bahan aktif Seperti hormon dan untuk penangulangan masalah penyakit Kalau yang dilakukan sejak awal Pungisida itu semacam pungisida kontak Ataupun sistemic gak masalah Tetapi adalah preventif dan akuratif Artinya yang khusus untuk pencegahan atau menangulangi masalah penyakit Itu yang harus dilakukan pungisida dari awal Beda dengan pungisida di saat padi itu bunting Kita harus menggunakan pungisida yang berbahan aktif double Artinya yang satu hormon Yang satu untuk pencegahan atau penangulangan masalah penyakit Terutama adalah hawar pelepah atau jamur Atau spora yang ada pada tanaman kita Kita harus dibedakan walaupun jenis pungisida itu banyak Salah satu contoh kita harus mengaplikasikan Ini contoh lah ya kang bro Kita bukan promosi masalah salah satu produk perusahaan tertentu Salah satu contoh Kita dari awal bisa menggunakan antrakol Terus denser Itu boleh Tetapi kita kalau sudah bunting kita beda lagi Kita harus menggunakan semacam berbahan aktif Ajotrobin dan DPK Najol Atau di merek dagang itu semacam Amir Sartok Itu yang tepat menurut saya Karena kenapa di saat musim penghujan seperti sekarang ini adalah Kita harus jeli mata kita terhadap tanaman Kita harus menjiwai secara biologi tanaman Nah dengan kita dulu orang tua dulu Kalau datang ke sawah atau datang ke area itu Itu selalu mengelilingi daripada pesawahan kita Sampai istilah tepung gelang Kalau dalam bahasa di daerah sini Nah sebetulnya itu Maknanya luar biasa Kalau istilah sekarang Apa yang saya katakan tadi adalah Pengamatan kang bro Itu yang penting Selanjutnya pengaplikasian di saat padi bunting yang sangat penting Tadi juga dari awal semuanya penting Tetapi ini adalah sangat penting kang bro Terutama yang pertama adalah Memberikan nutrisi Apa saja yang harus diberikan di saat padi bunting Padi bunting adalah diberikan harus dengan kandungan unsur hara Terutama yang lebih tinggi adalah P2O5-nya pospornya Atau kaliumnya K2A-nya Nitrogen adalah paling rendah Itu yang harus dilakukan di saat padi bunting Selanjutnya Pengaplikasian adalah masalah pungisida Apa yang saya katakan tadi dari awal Pungisida di padi bunting ini Harus dengan menggunakan pungisida ganda Yang pertama bisa menangulangi dan Mencegah masalah penyakit Yang kedua Bisa adalah mengisi bulir padi dari hormon itu sendiri Sehingga bulir padi itu terisi penuh Dan yang ketiganya kang bro Bahwa buat tanaman kita itu terutama padi Di saat diaplikasikan pungisida Daun tetap Bening kelihatannya Artinya hijaunya Jat klorofilnya tidak terlalu hijau Jadi istilahnya hijaunya kekuning-kuningan Dan sampai padi menunduk pun Itu tetap hijau Nah Itulah yang menyebabkan Semua aplikasi yang dari awal itu Itu terbentuklah padi terisi bulir Dari pangkal sampai ke ujungnya Dan padi itu sehat Dan bisa menyerap makanan Yang tersisa Yang tidak terserap oleh akar kita Akhirnya dengan menggunakan Aplikasi semacam pungisida Yang mempunyai dobel Atau pemberian nutrisi Yang selalu Tepat sasaran Inilah dampak Daripada aplikasi-aplikasi tersebut Atau teknik daripada Aplikasi-aplikasi pada tanaman sawah kita kang bro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton